Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Tribun Lombok Update edisi 19 Januari 2023. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami sajikan dari Bumi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Laila Tuniam, inilah Tribun Lombok Update selengkapnya. Fenomena ngemis online dengan konten mandi lumpur atau mandi di air keruh menjadi kecaman warganet. Setelah ditelusuri, pemilik akun TikTok tersebut ternyata berasal dari Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah media memberitakan bahwa ada unsur eksploitasi dalam fenomena tersebut. Mendengar hal itu, pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melakukan pendalaman dengan turun langsung ke tempat kejadian perkara. Hasilnya, pada hari Selasa 17 Januari 2023, sejumlah anggota Subdit Cyber melakukan profiling dan menemukan pemilik akun TikTok at intan underscore komalasari 92 berasal dari Lombok. Diketahui pemilik akun berada di Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilik akun TikTok dan beberapa wanita tua yang live itu menjalani pemeriksaan di Polres Lombok Tengah. Dijelaskan beberapa orang yang tampil dalam live akun TikTok tersebut, memiliki hubungan keluarga secara langsung dengan pemilik akun. Kemudian beberapa orang lainnya adalah tetangga rumah dari pemilik akun tersebut. Kendati demikian, Polda NTB akan tetap melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Waalaikumsalam Mas John, kalau Mas John LBF Oficial tidak mau melihat kami live streaming di TikTok seperti ini, transfer kami 200 juta Mas John. Karena Mas John orang kaya, seperti yang di video-video Mas John itu banyak sekali liburan kesana kemari soalnya. Transfer kami 200 juta untuk modal usaha di keluarga kami supaya kami tidak melakukan live streaming seperti ini di TikTok. Kami janji tidak akan live streaming seperti ini kalau sudah ditransfer oleh Mas John LBF Oficial seperti itu. Terima kasih Mas John. Mohon konfirmasi balik. Baiklah Tribuners, itulah rangkuman Tribun Lombok update hari ini. Tetap ikutin terus tribunlombok.com Saya Laila Tuniam, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.